Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soalahan, baik itu soal pembiayaan anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan, segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang repressive kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi, seneng gitu loh yang saya inginkan, seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena, berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Yang diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Seurusan kayak gitu sampai Presiden. Dan, jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke Dirjen terkait, ke Menteri terkait. Jangan, kalau ditanya, siap Pak, gimana, beres Pak, beres, beres, aman Pak, aman, aman. Nah, nanti begitu terakhir mohon Pak, Pak, belum selesai Pak, nah, tidak bisa selesai Pak, nah. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan Menteri-Menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh sudah, ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah. Dan, saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan, karena Bapak-Ibu semuanya juga sudah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini tinggal meneruskan saja dari periak yang belum selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.